Halo mom, balik lagi bersama gue, di gaya berkendara, hari ini gue gak akan mereview sepeda, hari ini gue akan ngobrol bersama orang-orang yang berjasa, kalau lo liat di instagram tuh, di timelinenya, suka ada foto-foto bagus kan, orang-orang bersepeda di jalan-jalan, nah hari ini kita akan ngobrol bersama fotografer-fotografer, kulture, sebelumnya subscribe dulu bagi yang belum subscribe, dan follow instagram kita, di gaya berkendara, dan bang, banyak yang nanya, topi beli mana, topi beli mana, gue kasih link deskripsinya di bawah ya, mau lihat vlognya kayak apa, sebelumnya bambar dulu, Halo mom, di rumah, hari ini kita akan ngobrol ya, gak mereview sepeda, gak mereview apapun yang berkaitan tentang sepeda barang, maksudnya, hari ini kita mau ngobrol tentang gaya-gaya bersepeda, bersama di samping saya nih, dengan om, reksi cahyo dari fotolahraga, saya yulius trianto dari yurio fotografi, nah kita lebih sekarang ngebahas tentang dalkot loop ya, apakah itu dalkot loop, tujuannya apa, kenapa ada dalkot loop, only time, satu masing-masing, jadi dalkot loop itu inisiatif dari kita untuk menjebak kami antara fotografer sama fotografer, fotografer sama gue ya, waktu itu awal mulai itu mungkin baru sekitar 5-6 orang, fotografer, fotografer, iya, fotografer generasi pertama kita bilang ya, gen 1 ya, gen 1, gen 1, oh iya, itu kapan itu, 5-6 orang, sekitar, sekitar oktober ya, iya, oktoberan tuh dalkot udah mulai, iya, september sampe november, itu gen 1 tuh, gen 1 itu, gen 1, itu kan sepeda rame dari Maret kalau misalnya, Maret belum terlalu, belum terlalu, belum terlalu, julie saya mulai motet di Mozia, iya, ok, jadi julie agustus Mozia rame dulu, nah itu, 5-6 fotografer waktu itu kan belum terbentuk dalkot loop benar kan, iya, belum, iya, iya, belum, nah itu 5-6 fotografer, yang gen 1 itu, tujuannya pertama kali, itu kenapa dia moto yang bersepeda lewat gitu maksudnya, oh, dari ong nyel dulu lah, jangan menurut gue, awal mulanya memang saya kan di BSD, rumah di BSD, Iya, motret di Mosia. Ini pada saat itu pemikiran saya, cuman ini pokoknya-pokoknya ini pasti butuh foto yang bagus, selain handphone mereka. Oke. Jadi ketika itu, yaudah saya motret-motret aja gitu ya. Waktu itu download blokkarnya motret karena masih pandemi PSBB. Oh iya. Jadi saya mulai start dulannya, long start sih BC. Ya udah, foto-foto-foto. Nggak laku sih. Belum laku. Kan namanya kita nyoba ya dulu ya. Maksudnya gini, tau nggak laku nggak lakunya itu gimana? Kan waktu itu banyak yang, saya tuh fotografer runner waktu itu. Jadi event lari, saya nggak sekutar motret. Jadi ketika Juli itu ada beberapa runner yang beralih. Oke. Beli sepeda. Udah, kebetulan mainnya di Mosia. Oh iya. Udah saya fotoin, gitu. Tawarin, nawarin. Ya laku satu dua. Udah lah, pokoknya besok coba lagi. Oh iya, coba lagi. Jadi lama-lama, oh iya, ada yang bagus juga gitu loh. Jadi lama-lama terbentuk lah itu. Yang main sepeda banyak kesana. Oke. Oh iya, banyak Mosia ya. Jadi dulu malah ada pesan sebelum dalcon. Booming juga ya. Iya. Pesan kalau mau foto action yang bagus, ya Mosia. Mosia tempatnya. Oke, oke. Terus itu, dari Mosia kan jauh ya ke Dalcon. Jauh. Jauh. Katanya tinggal ngesot. Jauh. Jadi, ya kuningan kita mungkin cari yang lain. Pasu di Irman, entah apa. Tapi tak bisa sempat awal-awal memang kita di kuningan. Tapi banyak nggak sih fotografer ya emang yang sekarang udah saya lihat di timeline itu juga. Ya kan. Aksennya banyak ya. Iya. Iya. Selain Dalkot Loop itu sendiri yang emang udah jalan juga. Nah. Apa emang semua di bawah Dalkot Loop? Nah, sebenarnya kan yang di awal itu kan memang Mosia Loop. Mosia Loop. Sama Bintaro Loop. Bisa dibilang gitu ya. Tadi kan kelupaan cerita tentang Bintaro. Jadi itu dua komunitas apa dua spot pertama yang secara reguler para pesepeda itu hampir tiap hari sepedaan di situ. Benar. Nah, terus akhirnya prinsip supply and demand itu terbentuk. Oke. Prinsip supply and demand itu terbentuk karena mereka butuh konten foto. Mereka butuh konten foto. Nah. Tadinya di awal memang Dalkot Loop itu seperti daerah yang belum terjamah. Belum terjamah. Padahal itu daerah yang paling besar kan dalam kota gitu kan. Paling gede gitu kan. Paling luas. Paling luas gitu kan. Tapi terus tadi seperti ceritanya Om Julius. Terus yang di awal-awal itu Fatur yang motret di daerah Sudirman. Beje. 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 Itu generasi pertama tuh. Terus Mas Cahil sama Mas Desman. Dia di Kuningan. Nah, terus makin ke sini itu terus kayak seperti terbentuk pasarnya gitu bro. Oke. Terbentuk pasarnya dan terus kadang-kadang yang lucu sih kadang-kadang jadi. Ini sih obrolan kita ya gitu kan. Teman-teman yang di Bintaro atau di Mozia tuh. Ngerasa kayaknya kalau juga belum sepedaan di Dalkot Loop. Belum lengkap gitu loh. Kenapa gitu? Nggak ngerti gue. Gitu kayak ada semacam mungkin gengsi tersendiri ya. Dan biasanya mereka menyempatkan itu di weekend. Jadi rombongan Bintaro Loop tuh berangkat tuh semua tuh ke dalam kota gitu loh. Apalagi makin ke sini kan Dalkot. Dalkot itu makin ngehits ya bahasanya ya gitu loh. Pespeda yang baru sepedaan pun juga pengen ikut ngerasain dan pengen punya foto. Ya udah akhirnya terbentuk semuanya itu. Jadi misalnya yang di rumah nggak tahu nih. Lu mau dipoto. Lu ngeliatin spot-spotnya dimana? Kalau gue adalah orang yang selalu ngejagain spot FRI. Spot FRI. Spot FRI. Karena gue basicnya dulu lama kerja di media. Gue fotografer olahraga. Spot FRI. Spot FRI. Spot FRI itu kan ada tanjakan, ada turunan, ada belokan. Jadi itu buat gue sebagai yang dulunya lama jadi fotografer olahraga. Itu gue banget. Gitu. Gue bisa ngeaktualisasi pengalaman gue, teknik gue dan segala macam di situ gitu. Kayak gitu. Karena di tempat lain gue ngeliat oh cuma tanjakan nggak cocok buat gue. Karena gue cuma punya gambar gitu aja. Naik gitu kan. Ntar oh di TVRI itu dari trek lurus setelah mulia, naik, belok, turun, masuk ke atas subroto gitu kan. Itu bisa macam-macam dibuat gambarnya. Di kanan juga bisa macam-macam jadinya. Berapa ya? Ada yang tiap hari malah, ada yang tiap hari. Kalau kita sih paling tiga kali ya. Bebas, bebas, bebas. Itu inisiatif pribadi masing-masing. Kalau nggak capek, silahkan ngantor. Udah kayak ngantor, ada yang kayak ngantor. Serius dia. Misalkan dia di spot buku atas nih misalnya ada kawan nih. Itu udah kayak dia kebetulan ngantor memang. Sebelum ngantor dia motret dulu. Dat, tat, 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 tat. Gitu. Orang sepedanya cuma sampai setengah 8. Sekarang ada berapa fotografer di lokaku? waduh, 20 ada ya? 30? iya, 20-30 lah, kalau diurutin akunnya tadi aja kita di TVRI ada orang dari PIK baru masuk, gimana lu? tanya kan? sama dari PIK, PIK 2 om gitu lah, ganti suasana kan? iya, ganti suasana tapi emang naik sepeda tuh 80% gaya sih, sekarang ya? sekarang ya bener-bener, kalau dulu olahraga ya? gaya berkendara makanya iya, iya, orang untuk semangat pagi karena untuk dapet konten? iya dapet konten, iya dapat konten? iya, iya bebas, iya, iya bebas, bener bener-bener, ini yang menyediakan formal ya, itu suka duka kalian motto dari pagi, Oktober ya? iya Oktober, Oktober, kurang lebih Oktober di Dalkon Duka ini kan udah mulai shifting ya Pak, maksudnya road bike lebih banyak, tidak terasa ya menurut saya, itu suka dukanya boleh di shifting nggak? Apa ya, kalau di gue sih, mungkin gini, bukan duka ya, mungkin kadang-kadang ternyata masih banyak orang kita yang pemahaman tentang edukasi tentang fotografinya belum dapat, lebih ke situ ya, lebih ke situ, jadi misalkan gini, Mas, gambarnya jangan di cropping ya, ini misalnya contohnya, gambarnya jangan di cropping ya, karena kalau di cropping nanti resolusinya turun, nah terus kan gue bilang, Mbak gitu kan, saya cropping nggak ada urusan yang resolusi, itu ya kayak gitu, terus kadang-kadang gini, dari situ sih kadang-kadang gue ngebaca sebuah selera, atau kadang-kadang bisa kita inisiatif atau kreatif untuk mendorong sebuah selera, itu juga bisa juga, iya bisa juga gitu, jadi kita nyiptain gambarnya kayak apa, kan ada media sosial sekarang kan, itu aja kita pakai, untuk mendorong itu, untuk awareness orang kita ulang-ulang aja seperti itu gitu, terus akhirnya demand itu muncul, kayak gitulah, bisa sampai kayak gitu, Sekarang titik-titik ngakotung gimana aja? Seferi Batan kuningan Batan kuningan itu juga macam-macam nih, nah, turunnya sekarang ada yang oke Turunnya abis nanya gitu, pas turun ada yang nungguin tuh, ada Terlalu banyak di atas kali, jadi Mungkin, iya bener-bener Terus kemudian, iya tikungan Dr. Kusuma Dr. Semangat Maja Belok ya Ya Kemudian duku Keluar dari situ? Keluar dari situ, ada lagi di depan OCBC ya Iya Ya OCBC Ada depannya semenet Ya bener Ada di situ, naik tanjakan duku atas Nah itu bejejer tuh, 4 sampai 5 orang Juga memang backgroundnya lain-lain tuh, paling bawah Dapat apa Atau naik tiket Dapat apa Terus, kemudian Ini di Bundaran Hai jangan lupa Iya Itu juga ada juga Ada juga Ada juga di Bundaran Hai bro Depan Mandari Nah, depan Mandari Itu selalu ada 1-2 orang di situ Iya Lagi, saya sempat juga nyoba di depan sampuran strategi Oke Ya Ini ada jembatan susun Iya, iya Memang belum terlalu banyak yang tahu Iya, memang bener Perlu di Perlu di edukasi, iya Manggi kadang-kadang ada Gak Kemudian Ratu Plaza Jalan Saya juga Ratu Plaza Di depan Ratu Plaza Percis Motor lagi ke sini Saya mau populerin lagi nih Spotnya Mas Feksi Backgroundnya jendal Sudirman Patung jendal Sudirman yang lagi begini Oh iya Tapi dari arah seberang Iya, ha Bener mau turun Jadi kalau kamu belum tahu nih Gua mau di foto Iya Suatan ini gua mau di foto Itu caranya gimana? Biasanya lihat absennya di Tidak foto Ini Instagram ya Iya Cek absennya Storynya Mungkin contoh foto-foto Di situ ada beberapa Yang memang kita repost Dari fotografer-fotografer Tidak foto Oke Kalau ada fotonya Emang harganya berapa sih? Bro? Gitu Boleh ngomong harga ya? Boleh 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 Enggak Dika G Kid Tidak Uang beli satu doang Rp100.000. Beda-beda udah, tapi basic price-nya bottom line-nya Rp100.000. Gitu loh. Kenapa Rp100.000? Komponen biayanya adalah bus. Mau iya. Paling banyak deh. Paling? Paling banyak deh. Muter, muter, muter. Ada tiga ini ya. Beda sama harga yang Dalkon. Atau Bintaro. Kenapa? Karena muternya lebih banyak. Oh iya, iya, iya. Komponen juga lebih kotor. Nah ini biar ya mungkin. Soalnya Rp100.000 ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Betul, betul. Iya, betul. Iya, betul. Biar tau karena-nya kenapa. Betul, betul. Kayaknya TVRI, paling juga lewat ke Kaling. Iya, itu paling top. Rp100.000 itu, ketutupan mobil sekali. Kadang-kadang. Betul lagi, sekali lagi. Ketutupan motor. Iya. Sekali lagi, mungkin baru-baru bagus. Oke. Itu aja juga. Kita udah jelasin, Pak ini susah dapet ini. Jadi satu udah beruntung nih kalau dapet nih. Iya. Bener dong? Iya. Itu tuh beruntung. Iya. Kedua, pas lagi bersih, ya mau jangan ditawar lah gitu kan. Mudah ya kita juga nawar sih. Iya, bener. Malu, malu. Wajar dong mau nawar. Iya kan. Apa itu wajar. Iya, iya, iya. Tapi ada yang ngeliat lah nilai-nilai. Ini yang misalnya yang dipoto nggak ngerti. Iya. Yang dipoto tuh dikasih penjelasan deh. Iya. Kenapa itu bervalue segitu. Dan segitu tuh sebenernya udah murah. Betul. Betul. Iya kan? Iya, iya. Iya. Soalnya, iya kalau kita ngomong alat deh segala macem. Iya, iya kan? Halo. Iya kan. Berapa itu? Iya nggak? Kamannya ada kamannya Pak Abelon. Lensa 2.8 tuh kan nggak? Lo tau sendiri lah. Belum investasi skill, misalkan. Pasti beda-beda dong. Iya, betul. Ada satu lagi ya, keberuntungan itu. Foto itu keberuntungan sebenernya. Oh iya, soalnya kan bergerak, cepet. Moto cepet itu kan nggak gampang. Betul. Bener nggak sih? Bener, bener. Gue juga suka moto, cuma video. Bisa diulang-ulang kalau belum dapet. Iya nggak? Kalau ini memang kesulitannya begitu sih. Jakarta terlalu lumayan kotor lah. Kalau pas rejeki, pas bersih, ya udah rejeki hoki. Iya. Iya, bener sih. Bener sih. Bener sih. Dari dulu rame nggak sampai sekarang? Apa sekarang malah makin rame? Sekarang sih stabil ya. Stabil, bisa dibilang stabil. Nah kan berharap pandemi berakhir, semoga yang main sepeda juga tetap. Ini juga kan, istilahnya apa ya, ada sepeda lagi rame. Ini kan rejeki juga. Iya. Banyak itu yang netetan ya. Oh iya. Oh iya. Oh baju. Oh iya. Fotografer. Iya. Yang berhubungan sama sepeda sekarang lumayan. Iya. Lumayan ya. Iya. Ada nggak yang misalnya demand macam-macam atau marah atau apa gitu dari? Marah sih nggak ya. Cuman gini, kalau di gue tuh kadang-kadang gini. Dia ketika gue misalkan abis bikin foto yang seperti apa gitu. Misalnya contohnya foto pending gitu ya. Terus tiba-tiba mas peksi, mau doang di fotoin seperti ini. Nah terus dia nge-WA tuh. Dia request nge-WA. Aku udah sama temen-temen di Plaza Senayan ya, bentar lagi jalan nih. Oh wow. Sampai kayak gitu. Pokoknya mau foto kayak gitu ya. Nah kalau itu gue mission accomplished tuh, bisa nyelesaikan itu semua dengan sempurna. Transferannya gede, udah gitu aja. Dia langsung bilang gitu, ini mbak blablabla gitu udah. Oke nomor rekening berapa? Plus udah kirim aja dia nggak pakai nanya gitu. Nah itu bagus tuh. Bagus gitu kan. Iya kan. Karena ada, ya istilahnya gue pun harus memenuhi kualitas yang dia pengenin kan. Kurang lebih seperti itu. Kayak gitu. Oh berarti dia menghargai ya? Bagus sekali tuh. Iya. Ngelayanin rombongan ya juga ya? Ngelayanin rombongan. Pas lah. Komunitas. Kalau misalnya mereka mau kayak gitu, WhatsApp ke siapa sih? Nomor siapa? Untuk apa? Untuk misalnya booking. Booking private session ya? Iya. Nah namanya. Iya. Kalau nge-daltot lu tuh teman? Saya DM fotografer masing-masing. Kalau itu DM? Oh DM fotografer. Kalau misalnya mereka nggak tahu nih. Iya. Gue dari Cirepon. Gue mau ke Jakarta. Kalau 10 orang mau dipoto. Daltot lu. Itu ada nomor ruangnya nggak? Nggak ada. DM? Nggak ada. Iya DM. Paling gue arahin, mas ini kita ada fit foto-foto fotografer. Tinggal pilih aja mas. Oh ya udah. Loh denger semua ya. Tinggal pilih aja bener. Iya. Kan belum tentu ada Cirepon apa gitu. Iya. Iya. Cipaliluf. Lurus tuh Cipaliluf. Lurus. Lurus kok. Lurus kok. Lurus kok. Lurus. Jadi kayaknya baru-baru ada di Jakarta bener-bener sih. Iya iya. Surabaya dapat info dari takotlub juga ada beberapa yang mulai. Iya Surabaya. depok oh depok 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 oh daerah gimana nya ya nah gak tau juga loh belum tau oh iya 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 ya jadi sempat India lah di daerah-daerah yang Sumatera ada kalau gak salah kalau gak Padang, Palembang karena katanya daerah baru mulai ya kita cuma bilang yaudah harga di ini aja mungkin kan gak bisa sesuai sama daerah kalau udah disesuaikan sama daerah masing-masingan yang penting yang pribadi happy kan sama PBD daerah setempat lah kalau jam-jamnya jam apa sih? apanya? pagi ya biasanya sih temen-temen kita udah standby dari jam 6 lah ya jam 6 jam 6 bubar tuh jam 8 sampai setengah 9 lah oh sampai setengah sepuluh tuh ada? udah gak ada kok kayaknya bakalan pagi emang menjemput rejeki pagi harus iya pasti ada nih yang nonton gue udah ganteng udah apa gue gak dipoto juga nah ada juga kayak gitu mas dapet gak gitu? wah gak dapet mbak ada juga gitu ada gitu ada sekian banyak fotografer ya gak dapet ada ada juga tetep keliwat mungkin tutupan nah oh iya ini berbagi tips nih berbagi tips gimana kasih dong? gua pernah ngasih tau salah satu cyclist mas aku pengen punya gambar di Tanjakan TVRI gua kasih tips nih mbak gua bilang gitu kan lu jangan terlalu mepet sama rombongan lu iya karena ketika lu mepet kita juga susah untuk misahin lu untuk dapet satu persatu agak sedikit jarak belakang jauh depan jauh baru lu nanjak oke nah itu kan lu akan sendiri tuh iya abis itu lu mau gaya kayak apapun pasti keren oke iya gitu kayak gitu nah itu kadang-kadang mereka gak sadari karena begitu mereka dalam sebuah peleton peleton susah itu kan rapet banget susah susah pasti ada yang mereka kan gak tau kayak gitu ya iya kalau segala macem mereka gak di foto padahal di mobil iya terus lewat gak ada foto iya misalkan kayak di dunian keleton iya fotografer kan di sisi kiri semua tuh iya mereka di sebelah sana di kanan gitu kan iya ambillah yang kiri nah yang paling deket sama rombongan iya pokoknya begitu ngeliat rombongan fotografer sana udah ambil posisi bahasanya gitulah apa yang Delta Club harapkan dari masa pandemi sepeda semua keluar kayak gitu sepeda keluar kedepannya ya kedepannya kalau kita sih berharapnya ada event lanjutan aja jadi pandemi ini kan ibaratnya jembatan ya iya jadi fotografer-fotografer ini kan sebenarnya ee fotografer event event sport iya mudah-mudahan nantinya sudah pandemi ya banyak event supaya juga mereka tetap latihan oke event juga butut fotografer gitu oh iya bener oh iya bener jadi udah ada ekosistemnya tinggal dilanjutin template nya udah ada bahasanya gitulah oh iya dan jangan turun juga ya sepedaan iya sayang mau dijual kemana lagi kan bener udah invest jual gitu kan japan lari juga begitu kan waktu larinya bumi juga kan hampir tiap minggu ada event lari di Jakarta oke event lari itu mungkin nanti ikan sepeda bisa jadi bisa jadi bisa jadi atau yang lari dan sepeda sepeda-sepeda mungkin aja gitu oh gak apa-apa gak ada masalah iya tapi yang dipoto apakah memang pas di pagi-pagi itu sepeda doang apa lari juga dipoto kalau kita semua sekarang oh semua oh wad kalau biasa gue gak gua bisa pilih kemungkinan iya oh iya gak apa-apa mau perlu semasar iya iya oh iya misalkan gue mau jalan doang orangnya gue iya gue juga mau dipoto iya lihat loh orang rumah udah ever done iya 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 murah lah kalau buat motor murah ada gak yang terbanyak beli berapa gitu satu orang satu orang satu orang satu orang gue pernah dapet rombongan dari Surabaya gitu ya dan kebetulan waktu itu jadi itu sebuah produk dari Surabaya gak usah gue sebutin halnya namanya sebuah produk dari Surabaya dan kebetulan mereka waktu itu di branding gue lagi di kuningan itu back to back tuh belinya sabtu minggu sabtu beli 20 gambar minggu beli 20 gambar lumayan lah iya habis itu gue udah males nih edit bro hahaha karena target udah dapet gue doya gitu waduh target udah dapet gue bilang mini gue udahlah gitu kan makan dulu udah gitu udah gitu udah kayak gitu tapi nyangka gak sih bakal begini nih? jadi kan sekenal foto-foto lapor juga jadinya gak nyangka gak nyangka kalau gue sih gak nyangka sharing jobs juga gak nyangka kita juga dulu waktu waktu saya mulai di Mozia itu juga ya sedikit hopeless daripada gue ngambur kamera jadi lumutan gitu saya campurannya mahal ya cuma mau gue foto yang laku-laku gue foto aja bermula dari situ ya bermula dari situ wapamu gila sekarang.. oh ya ada channel youtube gak salah ya oh iya lah oh ya kan ini channelnya ya gak lupa disini jadi awal-awal itu juga gue ngerekam bagaimana cara memotor sepeda jadi ceritanya sekalian edukasi edukasi, karena basic fotografer suruh edit video, males tuh oh iya, ngejaitnya males, ngejaitnya males, betul jadi, yaudah pandemi ngapain ya, yaudah deh gue belajar ngedit gitu jadi pas ngeduk, foto-foto sambil bikin video oke jadi alsut, yang sempat ya alsut pick 2 sama, ya alsut 2 kali, pick 2 sekali kayak gitu dong, bagus, positif iya, jadi belajar ngedit kita belajar ngedit tapi seneng nggak jadinya? iya, itu salah mah keren foto, iya edit fotonya, ada pesan-pesan nggak buat tolong di rumah? nggak ada sih, olahraga aja sih setep olahraga, kalo gue tuh ngeliatnya di masa susah seperti sekarang, ternyata Indonesia itu, masyarakatnya masih bisa saling support satu sama lain ternyata kayak gitu loh, itu satu hal yang gue liat hikmah dari sepeda ini ya gitu kan sepeda, terus fotografer dan segala macam itu ada sistem support yang ternyata hidup disitu gitu di luar regulator pemerintah dan sebagainya dan itu menurut gue dipertahankan aja terus di luar tentang bisnis A atau bisnis B sih menurut gue itu, itu nilai yang value yang gede banget sih menurut gue iya, iya, iya nggak nyangka bener-bener iya, iya nggak nyangka bener-bener iya itu aja sih, tetep olahraga aja karena satu, bikin sehat kedua, jangan jangan, jangan pengorraga iya, sama jangan lupa beli foto iya, sama jangan lupa beli foto iya, karena ada medianya kan biar Instagramnya juga bagus iya, rapi fitnya tapi, oh iya, gue mau nanya bisa nggak sih, misalnya gue ada event misalnya barang-barang kemana go-wes riding itu bisa manggil salah satu kayak gitu bisa, bisa enggak, kadang-kadang memang banyak fotografer di Alkod memang di-hire enggak, enggak, enggak gara-gara ada Alkod lu apa, Pak? jadi gampang mendapatkan informasi kan kalau fotografernya mau ke sini rata-rata mereka yang yang offline 100 kg, 150 kg tapi kalau misalnya dari yang nonton dari kota lain juga misalnya mau ini bisa juga? bisa, Pak iya, gimana waktunya? iya, maksudnya waktunya iya, betul, betul betul, betul, betul ada yang mau disampaikan lagi nggak? ya, cukup gue sih cukup gaya berkendara gaya berkendara gaya berkendara anda menentukan foto anda gaya berkendara anda menentukan foto anda harus jangan lupa belinya di sini ini keren-keren loh ini kayaknya antik-antik semua nih nggak ditukar lain ini youtuber kalau ngomong juga begitu bahasanya pinter udah gitu aja oke gue ini inget gaya itu keharusan gaya itu pilihan gaya berkendara gaya berkendara gaya itu pilihan gaya itu pilihan gaya itu pilihan gaya itu pilihan gaya berkendara gaya itu pilihan gaya itu pilihan gaya itu pilihan gaya itu pilihan jalan-hujan jangan hujan dulu lah jangan hujan dulu yah iya